Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Gita Gitol di Total Muntal Muntal Kemudian, kesempatan kali ini saya akan mereview perlengkapan apa saja yang digunakan untuk memelihara kura-kura dan perawatan Serta makannya itu apa Ini jenis sulcata teman-teman Jadi nanti saya akan memperlihatkan perlengkapannya si kura-kura ini ya teman-teman Di sini ada beberapa perlengkapan tentang si kura-kura Jadi kita harus mempunyai beberapa peralatan untuk keperluan si kura sehari-hari Di sini ada tempat makannya si kura-kura Seperti ini tempat makannya Di sini saya beli harginya 58 dolar Untuk makan si kura-kura Kura-kura makannya itu sentrat sama air ditaruh di dalam sini Kalau pagi itu tiga sentrat kan dikasih air di dalam sini untuk minum Terus kalau si yaknya si kura-kura berendam Menggunakan ember ini Atau baskom Ini yang besar Di sini saya ada 15 Ini untuk berendam kura-kura Fungsinya kura-kura berendam Itu supaya si kura-kura relax Biar tidak stress Terus biar bisa pupup Biar bisa pipis Di sini ada juga kuanya si kura-kura Ini untuk tempat tidurnya si kura-kura Kura-kura kalau malam dia sembunyi di sini Begini bentuknya kuanya si kura-kura Ini saya pasangkan kalau malam hari Terus nanti lampu malamnya juga akan saya nyalakan Di sini ada 4 kura dan 1 panjakan Seperti ini tempatnya Ini buat kura-kura Satu Dua Tiga Seperti ini yang paling besar Ini pemanas ruangan ya teman-teman Ini diletakkan di sini Ketika musim dingin datang Dia akan Saya nyalakan Untuk memanaskan si kura-kura Karena kura-kura tidak bisa hidup di cuaca dingin Makanya Dikasih pemanas ruangan seperti ini ya teman-teman Jika kura-kura teman-teman Tidak berada di dalam ruangan Teman-teman bisa menjemurnya di pagi hari Sekitar jam 10 atau 11 pagi Kurang lebih berjemur 30 menit ya teman-teman Supaya si kura-kura terkena sinar matahari dan badannya hangat Ini yang untuk jaraminya teman-teman Ini fungsinya untuk alas kura-kura Ada jarami Dan kayak ada bebatuan kecil-kecil seperti ini Tapi ini aman Ini aman untuk kura-kura ya teman-teman Ini saya lupa harganya Ini aman untuk kura-kura Kalau jarami disini harganya 69 dolar 69 dolar Ini satu box Saya kasihnya 3 paket jarami Satu bulan sekali Saya mengganti jarami ini Dengan yang baru ini Yang lama dengan yang baru Karena ini stoknya tinggal satu Dan belum ada lainnya lagi Jadi saya belum gunain ini Saya sementara pakai yang jarami Karena stok di rumah banyak yang jaraminya Untuk makanan kura-kura sendiri Kalau pagi Kura-kura saya kasih sentrat Seperti ini Harganya 160 dolar Ini satu Satu kura Seekor kura-kura Kalau pagi saya kasih 3 3 butir ini Sentrat ini Terus saya kasih air Kemudian ditaruh di tempat makannya yang tadi Kura-kura makannya satu hari Hanya dua kali Pagi jam 10 Pagi Dan kalau siang Atau sore hari Saya kasihnya ini Ini namanya daun tim puncuk Mari kita dibalik teman-teman Kalau disini Ini namanya daun tim puncuk teman-teman Seperti ini Seperti ini Ini saya kasih sayuran ini Sekitar jam 3 sore Saya memberinya jam 3 sore Bunganya ini tidak dikasih ya teman-teman Cuma ada daunnya saja Kemudian Saya juga ada lampu Ini juga ada lampu Ini lampunya Menyala otomatis Kalau malam hari ya teman-teman Karena kura-kura Ini Itu berada di indoor Tidak di luar Jadi kura-kuranya Tidak terkena sinar matahari Ditambahin lampu Seperti ini Kalau malam Ini bisa nyala sendiri Kalau siang Saya nyalain lampu Yang seperti ini Ini fungsinya dari jerami Tadi teman-teman Untuk alas disini Untuk alasnya Ini sekura-kura lagi sempurna Tidur dia Di kandang yang Satunya lagi Ini juga sama Ada lampu Dan juga ada lampu UV nya Itu sangat panas ya teman-teman Jadi saya tidak bisa menyentuhnya Karena Kura-kura ada di indoor Harus dikasih lampu ya teman-teman Kalau kura-kura teman-teman Bisa berjemur Lebih baik dijemur Untuk terkena sinar matahari ya teman-teman Yang bawah ini juga sama teman-teman Selain itu Saya juga ada termometer Gunanya untuk mengecek Kelembapan udara dan suhu Di ruangan ini Karena Di ruangan kura-kura ini Harus Suhunya itu harus Hangat Disitu ada 28,7 Yang ini 27,9 derajat celsius Fungsinya termometer Untuk Mengetahui suhu Di ruangan Kura-kura ya Untuk Bentuk kandangnya sendiri Bentuknya seperti ini teman-teman Ini kandangnya kura-kura Jadi teman-teman Kalau mau memelihara Kura-kura Teman-teman harus Memperhatikan Kandangnya Tempat makannya Lampunya Alasnya Serta Kura-kuranya Sendiri ya teman-teman Ini alas jeraminya Saya ganti Satu bulan Satu kali Terus Bersihin kandangnya Sama Satu bulan Satu kali Teman-teman Sudah tahu kan Perlengkapan apa saja Yang digunakan Untuk Kura-kura Ada tempat makan Ada ember Untuk berenang Ada gua Untuk tidur Kau malam Terus ada jerami Untuk alasnya Dan Ada kandangnya sendiri Kandangnya dibuat Seperti ini teman-teman Persegi panjang Teman-teman bisa lihat Persegi panjang Seperti ini Itu bahannya Dari aluminium Dan pintunya Dari kaca Bisa ditutup Dan dibuka Di atasnya Sini Tidak ada apapanya Kosong Sengaja Biar ada udara masuk Di bawah pun sama Ini kosong Tidak ditutup Pintunya Dibuat kaca Seperti ini Agar Kura-kura Tidak bisa kabur Ini bahannya Dari aluminium Ya teman-teman Kalau kandangnya Si kura-kura Baby ini Yang kecil ini Ini sama Juga dari aluminium Cuma bedanya Dia ada tutupnya Ada tutupnya Karena Fisiknya Si kura-kura Yang kecil ini Masih Sangat rentan Ya teman-teman Ada pertanyaan Lagi Dari teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan Tulis komentar Di bawah Ya teman-teman Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Ya teman-teman Si kura-kura Lagi Lahap Memakan Daun In Konjuk Ya teman-teman Alasnya Sendiri Ini Jerami Kering Teman-teman Dan Yang di bawah Ini juga sama Ada Dua gua Satu gua Seperti yang di atas Tadi Dan satu Jembatan Jembatan Gitu ya teman-teman Ini sama juga nanti Untuk Tidur si Kura-kura Kura-kura Selain tidur Di dalam gua Dia modelnya Tidurnya Di dalam jeremi Seperti ini Teman-teman Jika gua Sudah Saya Taruh Di dalam Box Di dalam Kandang Sekura-kura Setelah itu Kita tutup Pintu Kacanya Dan Kita matikan Lampunya Untuk Yang lampu Ini Teman-teman Ini Lampunya Nanti Malam Akan Aku Nyalakan Dan Dan Ini Juga Sama Kita tutup Lampunya Eh kita Tutup Pintunya Dan Nautikan 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 Lampunya Sekian Review Kandang Kandang Kura-kura Dan Perlengkapannya Si Kura-kura Untuk Untuk Sudah Subscribe Like Dan Komentar Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sebanyak Banyaknya Untuk Yang Baru Bergabung Saya Mohon Untuk Menyukai Video Dan Berkomentar Di Bawah Jika Ada Pertanyaan Mengenai Seputar Kura-kura Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Ya Sekian Dari Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Lagi Di Next Video Bersama Si Kura-kura Bebe See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh